Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama akan nama saya Diana Serini NIM 12.18.025 Disini saya akan Menjelaskan tentang Rangkuman dari materi Yaitu Kesehatan reproduksi dan perencanaan perempuan Baiklah langsung saja Menuju ke materi pertama Materi pertama yaitu Evident Based Tentang Keluarga Berencana dan Asuhan Kesehatan Reproduksi Yang pertama Evident Based Keluarga Berencana Menurut journal.ugm.ac.id Umur dan jenis kelamin adalah Faktor demografi yang penting untuk Menjadi dasar dalam Mengkategorikan kelompok akseptor KB Karena umur dan jenis kelamin Sangat berpengaruh Dalam menentukan KB apa yang akan Digunakan oleh seseorang Kemudian juga pendidikan mempengaruhi Penerimaan informasi tentang KB Nah karena Masyarakat atau akseptor yang rendah pendidikannya Umumnya Biasanya kurang untuk Memperhatikan atau kurang lebih Tidak terlalu dapat Mengerti apa yang dikatakan oleh Petugas kesehatan jika menjelaskan tentang Akseptor KB Kemudian juga Dibandingkan dengan Masyarakat atau Akseptor KB yang lebih tinggi Pendidikannya Penerimaan informasi tentang Case Pro Kesehatan reproduksi dan Kepesertaan sebagai Akseptor KB itu Dapat berkelanjutan Atau mudah dipahami oleh Si masyarakat yang Mungkin lebih tinggi Pendidikannya Seperti itu Baiklah selanjutnya Evidence Based Tentang Asuhan Kesehatan Reproduksi Studi Godby dan Ane menunjukkan bahwa Kesadaran siswa di Asia Tentang kanker cervix Atau cell cervix Dan metode pencegahannya Sangatlah rendah Dan sebuah studi Di University of Botswana Menunjukkan bahwa Melakukan tes Pab smear Sangat rendah di kalangan siswa Dan Ada kebutuhan penting Untuk membangun kampanye Untuk pelatihan kanker cervix Dengan menekankan pada Ada manfaat screening Jadi Menurut Universities ini Studi yang dilakukan oleh Universitas of Botswana ini Bahwa Sebaiknya siswa lebih Memperhatikan tentang Seja cervix Kemudian lebih memperhatikan Tentang manfaat dari screening Pencegahan Dan Apa Yang terjadi Jika seseorang Terjadi Sekiranya Masalah Pada kesehatan reproduksi Utamanya Kanker cervix itu Oke Next point adalah Materi kedua Tentang kependudukan Dan keluarga berencana Menurut Trianingsi Tahun 2004 Penduduk adalah Setiap warga negara Yang tinggal di daerah Dalam waktu 6 bulan Atau lebih Tetapi Ada keinginan Untuk menetap Ada pun Faktor demografi Yang mempengaruhi Laju pertumbuhan Pendudukan Atau yang biasa disebut dengan Growth rate Laju pertumbuhan penduduk Yang pertama Itu tingkat Kelahiran Dan kematian tinggi Jadi Apabila tingkat Kelahiran Dan kematian tinggi Itu Bisa menyebabkan Misalnya Jika Kelahiran tinggi Jadi Laju pertumbuhan Kelahiran juga tinggi Kemudian Kematian tinggi Otomatis Bisa turun Kemudian Seperti itu Kemudian Yang kedua Tingkat Kelahiran Dan kematian rendah Begitupun Sebaliknya Yang seperti Saya jelaskan Tadi Kemudian Yang ketiga Kelahiran tinggi Kemudian Kematian rendah Jadi ketika Kelahiran tinggi Maka Semakin banyak Pertumbuhan penduduk Semakin melonjak Sementara Kematian Terus rendah Jadi Hanya pemasukan Tidak ada pengeluaran Seperti itu Kemudian Yang keempat Kelahiran rendah Tapi kematian tinggi Jadi itu Sama halnya Dengan Rendah Tingkat penduduk Karena Kematian lebih banyak Daripada Kelahiran Seperti itu Kemudian Ada pun Kita pindah Ke perkembangan Keluarga berencana Ada pun Faktor-faktor Yang mempengaruhi Perkembangan Keluarga berencana Yang pertama Agama dan pendidikan Kemudian Budaya Status wanita Sosial ekonomi Dan juga Kebijakan Jadi hal-hal Itu bisa Mempengaruhi Perkembangan Keluarga berencana Bagaimana Seseorang Menjadi Akseptor KB Bagaimana Kemudian Juga Pemahamannya Tentang KB Kemudian Juga Bagaimana Toleransinya Terhadap Penggunaan KB Atau Menjadi Akseptor KB Seperti itu Nah Selanjutnya Kita beralih Ke materi Ketiga Materi Ketiga Adalah Kontrasepsi Sederhana Jadi Kontrasepsi Sederhana Itu Adalah Sebuah Metode Kontrasepsi Yang Terbilang Sederhana Tidak Terlalu rumit Cara Kerjanya Seperti itu Kemudian Kontrasepsi Sederhana Ini Dibagi menjadi Dua Yaitu Ada Tanpa Alat Kemudian Ada Juga Dengan Menggunakan Alat Yang Pertama Yaitu Menggunakan Tanpa Alat Yang Pertama Senggama Terputus Jadi Ceritanya Seseorang Seseorang Koitus Kemudian Tidak Mengeluarkan Sperma Di dalam Pagina Tetapi Di luar Setelah Di luar Baru Mengeluarkan Sperma Supaya Sperma Kemudian Yang Kedua Pembilasan Pasca Senggama Jadi Setelah Melakukan Koitus Biasanya Mencuci Sehingga Mengeluarkan Sperma Yang telah Masuk Secara Manual Seperti itu Kemudian Amenor Laktasi Amenor Laktasi Biasanya Orang Kalau Menyusui Tidak Mudah Untuk Melakukan Bukan Tidak Mudah Untuk Kehamil Jadi Sebaik Orang Orang Yang Melakukan Amenor Laktasi Ini Memperpanjang Waktu Menyusuinya Sehingga Dapat Menunda Kehamilan Seperti itu Kemudian Ada juga Pantang Berkala Kemudian Suhu Basal Dan juga Lendir Servik Jadi Semua itu Tergantung Dari Suhu Tulu Masing-masing Biasanya Jika Misalnya Saya Ambil Contoh Suhu Basal Misalnya Ada Ada Di Suhu Tertentu Orang-orang Kayak Jika Suhunya Sekian Berarti Dia Sedang Berada Dalam Masa Subur Jadi Jika Mengetahui Sedang Berada Masa Subur Tidak Melakukan Koitus Sedangkan Jika Suhu Basalnya Berada Satu Tidak Di Masa Subur Maka Bisa Melakukan Koitus Jadi Sesederhana Melakukan Alat Kontrasepsi Tanpa Alat Selanjutnya Alat Kontrasepsi Sederhana Yang Menggunakan Alat Yang Pernama Kondom Terus Diafragma Vaginal Terus Cervical Cards Dan Kondom Wanita Jadi Kondom Ada Dua Untuk Laki Dan Untuk Perempuan Disini Semua Keempat Alat Itu Sebenarnya Sama Cara Kerjanya Pada Dasarnya Sama Jadi Menghindari Agar Sperma Masuk Ke Rahim Rahim Seorang Perempuan Jadi Ada Misalnya Dipasangkan Seperti Dinding Kemudian Juga Ya Seperti itu Dipasangkan Dinding Untuk Menghindari Untuk Mencegah Supaya Sperma Tidak Masuk Ke Dalam Rahim Materis Keempat Yang Selanjutnya Yaitu Tentang Conseling KB Atau Conseling Keluarga Berencana Pertama-tama Saya Akan Menjelaskan Apa Itu Conseling Conseling Adalah Suatu Proses Dimana Seseorang Membantu Untuk Mendapatkan Atau Membuat Keputusan Melalui Pemahaman Tentang Fakta Dan Perasaan Yang Terlibat Di Dalamnya Jadi Conseling Itu Dilakukan Untuk Jika Ada Seseorang Yang Memiliki Masalah Kemudian Diberikan Beberapa Pemahaman Tentang Masalah Tersebut Kemudian Diberikan Solusi Kemudian Diberikan Sepenuhnya Tanggung jawab Untuk Memilih Antara Pilihan Pilihan Untuk Menyelesaikan Masalah Tersebut Sedangkan Conseling KB Itu Membantu Kemudian Memberikan Keputusan Kemudian Memberikan Pemahaman Tentang Akseptor Kemudian Keluarga Berencana Tentang KB Jadi Diberikan Keputusan Mau menggunakan KB Apa Terus Diberikan Dulu Pemahaman KB Seperti Apa Apa Kerugian Dan Keuntungannya Kemudian Ada Dua Teknik Konseling KB Yang Pertama Teknik GEDER G A H E R Jadi G Nya Itu GRID Kemudian AX A Nya AX Kemudian T Nya TEL Kemudian HELP EXPLAIN Kemudian REVER Jadi GRID Memberikan Sapaan Yang Baik Kemudian AX Menanyakan Tentang Apa Masalah-masalahnya Kemudian TEL Memberikan Penjelasan Apa Apa Informasi Yang Dibutuhkan Seputar Atau Yang Berkaitan Dengan Masalah Tersebut Kemudian Membantu HELP Membantu Memberikan Solusi Terhadap Masalah Tersebut Kemudian EXPLAIN Menjelaskan Jadi Menjelaskan Apa-apa Yang Perlu Dilakukan Dan Apa Yang Tidak Perlu Untuk Dilakukan Ketika Menghadapi Masalah Tersebut Kemudian REVER Jadi Rujukan Jadi Memberikan Rujukan Apabila Memang Dibutuhkan Rujukan Kepada Si Akseptor Ini Atau Seseorang Yang Yang Diberikan Conseling Ini Juga Ada Teknik Conseling KB 1.7 Jadi 1.7 Ini Singkatan Dari Tanya Uraikan Bantu Jelaskan Kemudian Kunjungan Ulang Atau Rujuk Jadi Hampir Sama Dengan Geder Cuman Menurut Saya Versi Bahasa Indonesia Cuman Yang Geder Tadi Versi Bahasa Inggris Seperti Versi Keren Jadi Tanya Apa Masalahnya Uraikan Kemudian Bantu Apa Yang Bisa Dilakukan Dengan Masalah Tersebut Kemudian Jelaskan Bagaimana Caranya Untuk Menghadapi Masalah Tersebut Kemudian Diberikan Rujukan Atau Kunjuan Ulang Apakah Pemberian Solusi Tadi Terhadap Masalah Berhasil Selanjutnya Yaitu Materi Kelima Tentang Alat Kontrasepsi Modern Jadi Yang Modern Menggunakan Alat-alat Yang Canggih Yang Pertama Itu Operasi Fasektomi Dan Tubektomi Jadi Dari Namanya Saja Kan Operasi Jadi Menggunakan Alat-alat Operasi Kemudian Dilakukan Di ruangan Operasi Fasektomi Untuk Laki-laki Kemudian Tubektomi Untuk Perempuan Jadi Pada Dasarnya Sama Fasektomi Dilakukan Cara Kerjaan Seperti Mengikat Ujung Bukan Ujung Sih Musum Jalan Keluar Dari Sperma Mengikat Supaya Sperma Tidak Keluar Kemudian Tidak Membuahi Sel Telur Kemudian Jika Tubektomi Bagian Rahim Diikat Atau Dipotong Yaitu Tuba Palopi Supaya Sel Telur Tidak Dapat Bertemu Dengan Sperma Ataupun Tidak Bisa Bertemu Supaya Tidak Bisa Dibuahi Sehingga Tidak Jadi Kehamilan Yang Kedua Yaitu Implan Jadi Implan Itu Mungkin Teman Teman Sudah Tahu Nanti Saya Akan Berikan Contoh Gambarnya Di Sebelah Sini Kemudian Implan Itu Jadi Kayak Nanti Benda Itu Ditanam Di Bawah Kulit Kemudian Bekerja Jadi Yang Berpengaruh Atau Yang Berperan Penting Itu Hormon Hormon Jadi Hormon 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 Yang Dimainkan Supaya Tidak Terjadinya Kehamilan Atau Mencegah Kehamilan Misalnya Hormon Hormon Yang Bisa Mempercepat Kehamilan Itu Misalnya Diperendah Yaitu Progesteron Estrogen Dan Teman Teman Lainnya Kemudian Yang Ketiga Yaitu AKDR Alat Kontrasepsi Dalam Rahim Jadi Nanti Ada Sesuatu Alat Nanti Saya Cantumkan Gambarnya Yang Dimasukkan Dalam Vagina Eh Rahim Melalui Vagina Kemudian Mekurannya Kayak panjang-panjang Begitu Jadi Fungsinya Seperti biasa Untuk Mencegah Kehamilan Terus Yang Selanjutnya Yaitu Suntik Sama Dengan Implan Sama Juga Dengan Pil KB Yang Saya Jelaskan Cuman Bedanya Ada Yang Misalnya Implan Berfungsi Atau Dapat Bekerja Lebih Lama Setiga Sampai Tahun Kemudian Suntikan Ada Tiga Bulan Ada Satu Bulan Sedangkan Pil KB Lebih Durasin Lebih Sedikit Tapi Sama Untuk Mencegah Kehamilan Juga Terus Juga Hormon Yang Dimainkan Hormon Strogen Progesteron Yang Yang Dapat Meningkatkan Atau Yang Dapat Membantu Orang Hamil Direndahkan Seperti itu Intinya Seperti itu Kalau Secara Bahasa Yang Mudah Dipahami Namun Teman-teman Tentu Dari Semua Alat Kontrasepsi Baik Modern Maupun Sederhana Pasti Ada Kelebihan Dan Kekurangannya Jadi Nanti Apabila Misalnya Dilakukan Konsuling KB Yang Seperti Saya Jelaskan Tadi Teman-teman Akan Memberikan Bagaimana Masalahnya Bagaimana Maunya Kemudian Bidan Ataupun Petugas Kesehatan Akan Memberikan Pemahaman Apa Sebenarnya Akseptor Yang Cocok Untuk Teman-teman Gunakan Atau Yang cocok Untuk Ibu-ibu Gunakan Kemudian Juga Dijelaskan Nanti Implant Itu Keuntungannya Apa Kemudian Kelebihannya Apa Begitupun Dengan Suntikan Pil Kemudian AKDR Juga Dengan Yang Seperti Yang Ada Kondom Kemudian Cervical Cup Jadi Semua Ada Keuntungan Dan Kelebihannya Nanti Kemudian Akan Dijelaskan Oleh Si Bidan Ataupun Perawat Jika Teman-teman Atau Ibu-ibu Melakukan Conseling Yang Jelasnya Untuk Ketika Melakukan Conseling Itu Harus Terbuka Karena Hanya Anda Dan Petugas Kesehatan Bidan Yang Tahu Jadi Silahkan Terbuka Saja Menceritakan Masalah Tersebut Sehingga Dapat Mendapatkan Akseptor Yang Lebih Baik Yang Lebih Pantas Yang Lebih Pas Untuk Individu Masing-masing Seperti Itu Oke Selanjutnya Materi Mungkin Yang Terakhir Yaitu Penghitungan Masa Subur Sebelumnya Masa Subur Itu Masa Dimana Ovulasi Terjadi Sil Telur Dalam Rahim Sudah Siap Untuk Dibuahi Kemudian Tujuan Dari Penghitungan Masa Jadi Jika Teman-teman Atau Ibu Mengetahui Masa Subur Dan Tidak Suburnya Maka Bisa Mempermudah Menentukan Bagi Pasangan Untuk Mau Hamil Atau Tidak Jadi Seperti Itu Tujuannya Nah Ada pun Tanda-tanda Apakah Seseorang Sedang Berada Dalam Masa Subur Yang Pertama Yaitu Suhu Basal Meningkat Jadi Suhu Tubuhnya Itu Meningkat Sekitar 0,5 Derajat Celcius Suhu Biasanya Jadi Kalau Misalnya Suhu Di Hari-hari Biasanya Itu Sekitar 36,5 Biasanya Jadi Jika Sedang Berada Dalam Masa Subur Itu Naik 0,65 Derajat Celcius Jadi 37,0 Seperti itu Contohnya Kemudian Juga Pemeriksaan Lendir Mulut Rahim Jadi Jika Seseorang Sedang Berada Dalam Masa Subur Atau Sedang Berada Dalam Masa Ovulasi Siap Untuk Dibuai Yaitu Lendir Servicenya Itu Lebih Encer Dari Biasanya Kemudian Juga Yang Selanjutnya USG Jadi Bukan Hanya Untuk Mengetahui Apakah Anda Hamil Atau Tidak Juga Dapat Di Perhatikan Apakah Anda Sedang Dalam Masa Subur Atau Tidak Menggunakan USG Jadi Nanti Dokter Melihat Apakah Ada Sel Telur Yang Dilindungi Oleh Cangkang Yang Berdiameter Sekitar 18 Millimeter Yang Jika Sedang Diameternya Sudah Sekian Maka Sekitar 24 Jam Sampai 36 Jam Itu Atau Satu Sampai Satu Atau Satu Setengah Hari Itu Kedepan Satu Hari Kedepan Itu Sudah Masuk Dalam Fase Ovulasi Atau Masa Subur Kemudian Ada Yang Namanya Pemeriksaan Hormon LH Lithonating Hormon Dan Hormon Progesteron Jadi Ini Petugas Kesehatan Yang Pemeriksaan Kemudian Jika Terjadi Peningkatan Dari LH Dan Progesteron Maka Seseorang Dikatakan Maka Akan Disimpulkan Pada Petugas Kesehatan Sedang Berada Pada Masa Ovulasi Atau Masa Subur Selanjutnya Yaitu Cara Menghitung Masa Subur Selanjutnya Cara Menghitung Masa Subur Jadi Sebelum Teman Teman Atau Ibu Menghitung Masa Subur Seharusnya Harus Mengetahui Apakah Siklusnya Normal Atau Tidak Jadi Sekitar Melakukan Dulu Pemeriksaan Bukan Pemeriksaan Jadi Diperhatikan Dulu Siklus Hid Sekitar 6 Bulan Siklus Hid Yang Normal Itu 28 Sampai Setelah Hid Terakhir 28 28 Atau Sampai 35 Hari Selanjutnya Baru Halangan Lagi Itu Namanya Siklus Hid Yang Normal Jadi Harus Dihitung Dari 6 Bulan Terakhir Dulu Apakah Normal Jika Tidak Normal Tidak Bisa Dihitung Jika Normal Baru Bisa Dihitung Nah Jika Normal Begini Cara Menghitung Apabila Selama 6 Bulan Sudah Memperhatikan Siklus Hid Maka Berapa Siklus Terpendek Misalnya Siklus Terpendek 28 Hari Terus Berapa Siklus Terpanjang 35 Hari Jadi Bisa Dicatat Seperti Itu Nah Kemudian Jika Teman Teman Sudah Mengetahui Siklus Terpendek Dan Siklus Terpanjang Tadi Siklus Terpendek Misalnya 28 Hari Jadi Siklus Terpendek Dikuran 18 Kemudian Siklus Terpanjang 35 Hari Dikurang 11 Nah Nanti Hasilnya Itu Misalnya Antara Hasilnya 11 Sampai 22 Berarti Hari Ke 11 Sampai Hari Ke 22 Itu Adalah Masa Subur Dari Teman Teman Atau Dari Ibu Ibu Sekalian Jadi Antara Dalam Satu Bulan Itu Selama Termasuk Juga Dengan Hari Menstruasi Dihitung Dari Tanggal 1 Misalnya Jadi Hari Ke 11 Sampai Hari Ke 22 Itu Merupakan Masa Subur Jadi Sekitar Masa Suburnya Nah Itulah Tadi Kesimpulan Atau Rangkuman Yang Bisa Saya Sampaikan Lebih dan Kurangnya Mohon Dimaafkan Apabila Ada Yang Salam Mohon Dimaafkan Sekian Yang Sempat Saya Sampaikan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai